Hai untuk soal nama berikutnya kata yang muncul adalah atraktif datangkan dari kata-kata attract kalau dalam bahasa Inggris kalau kita coba cari akal katanya attract artinya apa menarik ya Hai nah dari sini kita coba bisa menarik pas banget ya kata-katanya menarik nah menarik kesimpulan bahwa atraktif ada suatu yang menarik suatu yang menyenangkan Oke kita bisa eliminasi kata-kata buruk Oke ini bukan oke kasih tanda X terus menyenangkan itu juga konotasi negatif kan Oke ini bukan lalu kita pilihnya tinggal B memesona D interaktif dan E abstrak nah kata atraktif dari kata attract dan menarik itu lebih dekat dengan yang mana memesona interaktif atau abstrak ya jelas ya yang paling dekat adalah dengan kata-kata memesona yaitu yang B kenapa nggak interaktif karena interaktif itu asal katanya dari interaktif apa suatu Hai perbuatan Hai yang melibatkan melibatkan sesuatu mengundalkan satu jadi gimana nah misalnya ada suatu ini nih lukisan nah lukisan ini sifatnya cuma bisa dilihat nih misalnya lukisan gunung wah ini lukisan standar anak SD ya iya nah pameran lukisan ada orang di sini ngeliat Wah tunjuk lukisan bagus tuh lukisannya gitu nah orang ini bersifat pasif tapi misalnya di sebelahnya ada ada satu lukisan lagi lukisan pemandangan lalu disini ada gunung juga ada matahari lalu ada tombol-tombol disininya disini ada ada ya semacam layar ada keyboardnya bahkan nah disini ada keyboard lalu perintahnya lukisan ini ada ada instruksinya bisa ditentukan misalnya harinya kapan dia berubah matahari nya diterbenam jadi kalau malam ada bintang-bintang nah orang ini bersifat tidak lagi pasif tapi ada keterlibatan interaktif dari kata Iya betul nih kalau dalam bahasa Inggris katanya asal katanya dari interakt itu terlibat Oke yang berikutnya kenapa nggak abstrak abstrak itu biasanya ada dua artian aplik yang pertama adalah tidak berbentuk Hai tidak berbentuk atau belum bisa dipastikan bentuknya seperti apa yang kedua bisa disebut sebagai sinolim dari rangkuman jadi dia punya dua arti ya jadi kata pertama tidak berbentuk misalnya ada satu lagi lukisan disini orang sebut ah udah males lukisannya kayak gimana iya gini Hai wah nggak jelas harganya 30 juta ah lukisan abstrak nggak jelas ya bukan berarti eh gua nggak menghargai lukisan abstrak tapi gua belum menemukan arti kenapa itu bisa mahal banget nah dari situ kita lihat disini kalau ini artinya abstrak yang tidak berbentuk kalau yang rangkuman gimana coba rangkuman tuh itu biasanya kalau ada suatu jurnal ini adalah isi jurnalnya nah kadang-kadang peneliti itu tidak sempat membaca seluruh si jurnal tapi dia hanya membaca bagian abstrak nah ini adalah rangkuman dari jurnal penelitian tersebut nah bahkan biasanya ditaruh di internet itu merupakan abstraknya saja untuk menghemat tempat oke berarti atraktif itu lebih dekat dengan memesona kalau gitu eh pilihan kata lainnya ini apa Oh nih ada satu kata nih misalnya in tersan oh apa kata apa nih dari kata-kata in ters tertarik nah ini kata-kata bahasa Inggris yang diserap dalam bahasa Indonesia ya contohnya ini lagi memikat oke dari kata pikat apalagi coba sinonimnya nah ini cara latihan untuk verbal ya kita coba cari cari cara apa kata-kata lainnya pukau dari kata memukau apalagi mengagumkan hai oke kita udah dapat berapa tuh banyak tuh ini adalah sinonim-sinonimnya oke kalau gini kalau ini sinonimnya coba cari antonimnya apa kira-kira atraktif apa atraktif menarik ya kalau itu menjenuhkan betul kalau kita ini adalah bukan sinonim tapi antonim pilihannya adalah yang C tapi karena ini tandanya sama dengan yaitu sinonim yaitu eh persamaan kata yang lebih tua adalah B memesona selamat menikmati